Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Klub-klub di seluruh dunia telah sangat sibuk di bursa transfer seiring dengan semakin dekatnya musim baru. Banyak rekrutan mewah yang berhasil didatangkan oleh klub-klub top Eropa demi mengupgrade skuadnya agar bisa bersaing di kompetisi musim depan. Berikut ini telah kita rangkum 5 transfer termahal yang sudah deal musim panas ini. Leni Yoro adalah rekrutan musim panas termahal di sepak bola sejauh ini. Manchester United mengalahkan Real Madrid dan Paris Saint-Germain untuk mendapatkan tanda tangannya setelah dia tampil mengesankan untuk Lille di Liga 1 musim lalu. Yoro bermain 32 kali untuk Lille di Liga musim lalu, membantu klub finis di empat besar. Setan Merah telah mengikatnya dengan kontrak 5 tahun. Pemain berusia 18 tahun ini didatangkan oleh manajemen Man United dengan dana transfer sebesar 52 juta pound sterling. Pemain Belgia berusia 22 tahun itu menghabiskan dua musim di Merseyside, membuat 72 penampilan untuk klub. Dan menarik minat dari klub Premier League lainnya pada tahun lalu, termasuk Arsenal, tetapi dia sekarang telah memutuskan untuk beralih ke Villa Park. Diketahui, tim asuhan Unai Emery menebus Onana dari Everton dengan transfer sebesar 50 juta pound sterling, menjadikannya sebagai pemain termahal klub. Michael Olysee telah menjadi perhatian klub-klub elit di seluruh Eropa selama beberapa tahun terakhir, termasuk Manchester United dan Chelsea. Dia tampil mengesankan untuk Crystal Palace musim lalu, terutama di bawah manajemen Oliver Glasner, mencetak 10 gol dan mencatatkan 6 asist dalam 19 penampilan. Bayern mampu menyelesaikan kepindahan pemain berusia 22 tahun itu pada awal Juli dengan mahar transfer sebesar 44,7 juta pound sterling. Sang pemain telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan raksasa Bavaria dan menjelaskan kepada situs resmi klub bahwa dia telah pindah ke Allianz Arena untuk memenangkan gelar sebanyak mungkin. Showau Palhinha tampaknya akan pindah ke Bayern München pada September 2023 pada deadline transfer Januari. Namun, kesepakatan itu kandas di saat-saat terakhir karena Fulham tidak dapat menemukan penggantinya. Hampir setahun kemudian, sang gelandang Portugal akhirnya menyelesaikan transfernya ke klub raksasa Jerman tersebut dengan biaya sekitar 43 juta pound sterling. Bayern lantas mengikat Palhinha dengan kontrak hingga Juni 2028 dan mereka berharap Palhinha dapat memainkan peran penting dalam merebut kembali gelar Bundesliga. Hendrik adalah salah satu pemain muda dengan reputasi yang cukup tinggi sehingga membuat Real Madrid tertarik untuk memboyongnya pada bulan Desember 2022. Biaya transfer saat ini untuk pemain muda asal Brazil ini adalah sekitar 40 juta pound sterling. Ada beberapa laporan bahwa pemain berusia 18 tahun itu akan dipinjamkan ketika ia resmi bergabung dengan Los Blancos. Namun, Fabrizio Romano mengatakan bahwa opsi tersebut tidak masuk dalam rencana Los Blancos. Sejauh ini dalam karirnya, ia telah mencetak 30 gol dan mencatatkan 4 asis di level domestik untuk Palmeiras. Ia juga telah tampil sebanyak 10 kali untuk negaranya dan mencetak 3 gol. Salah satunya adalah gol kemenangan melawan Inggris pada Maret 2024. Nah demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih.